Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia Hari ini kami akan men-share kepada Anda Pertanyaan kami, apakah Anda ingin terjun Sebagai pebisnis properti Anda ingin sebagai pengembang Properti Tapi Anda Non-pengalaman Dan apabila Anda non-pengalaman Anda pemula, maka ada 11 tips dari kami Ini yang penting Anda perhatikan Anda pelajari Kita kumpas kuku Kita kupas tuntas 11 tips Oke sahabat properti Kita lanjut dengan sesen selanjutnya adalah 11 langkah yang wajib Anda Mesti Anda tahu 11 langkah wajib Mesti Anda tahu Jika Anda ingin menjadi pebisnis properti Apalagi Apalagi kalau Anda Seorang pemula Apabila Anda Seorang pemula Sebenarnya Video ini yang cocok Bagi Anda yang pemula Ingin terjun Di dunia bisnis properti 11 langkah ini Mesti wajib Anda ketahui Pertama Apa-apa saja Yang 11 langkah tersebut Pertama kuasa ilmunya Langkah pertama adalah Anda mesti belajar Tentang dunia properti Banyak hal yang belum Anda ketahui Tentang dunia properti Nah kalau Anda ingin Berbisnis di dunia properti Pertama kuasa ilmunya Nah Untuk bisa belajar Tentang dunia Ilmunya Anda bisa belajar Di youtube Media sosial Atau seminar-seminar Tentang dunia properti Atau di buku-buku Yang berhubungan Dunia properti Atau Anda Ikut magang Di developer Yang sudah jalan Dengan begitu Anda akan mengetahui Sejauh mana Anda akan Ilmu Anda Tentang dunia properti Ketiga selanjutnya adalah Teknik mencari lahan Untuk proyek perumahan Anda Nah bagaimana Anda mencari lahan Untuk proyek perumahan Anda Apa dasarnya Anda Menentukan lahan tersebut Misalnya contohnya begini Apakah lahan tersebut Terletak dekat pabrik Industri Kita harus paham Bahwa lahan tanah tersebut Harus dekat kemana-mana Misalnya daerah industri Pabrik Pasar-pasar Sehingga itu adalah Market pasar kita Nanti mudah Untuk menjual Property Anda Karena sudah jelas Market pasarnya Oke Selanjutnya adalah Harga tanah Nah harga tanah ini Juga sangat penting Soal property Di sini kita harus paham Bagaimana tanah Menentukan harga tanah Lahan pek Anda Dengan harga wajar Contohnya begini Maksud dari harga tanah ini Anda harus paham Misalnya Rumah yang akan Anda bidik Ini perumahannya adalah Perumahan subsidi Atau rumah komersil Lokasinya Di tengah kota Dalam kota Pinggiran kota Nah Anda harus paham Nilai NGOP Setiap daerah Tentu berbeda-beda Dalam sebuah kota Ada sebuah kota Dalam disnis Bistrik Berbeda dengan Di luar kota Yang daerahnya Bukan non-distrik Bisnis distrik Oke Soal property Itulah harga Selanjutnya Kita masuk ke Cara bayar tanah Nah cara bayar tanah ini Juga tergantung Ada tiga Anda bayar sistem tunai Atau Anda bayar bertahap Atau juga Lahan Anda Berkaitan sama dengan Pemilik lahan Ini ada tiga Taga tahap Jadi kalau TP Anda developer Case perlu Anda aman Anda developernya Model yang besar Tentu Anda bisa Bayar dalam Bentuk uang tunai Tapi kalau Anda cash perlu Anda Ingin aman Anda bayarnya Dalam bentuk bertahap Nah ketiga Kalau Anda tidak punya Investor Tentu Anda butuh Kerjasama dengan CP milik lahan Supaya Tanahnya bisa Anda garap Anda tidak perlu bayar Oke Selanjutnya adalah Lima kondisi Kondisi fisik lahan dan tanah Hindari tanah yang terlalu berkontur Kemiringan yang terlalu tajam Akan menambah kos biaya Jadi kondisi fisik tanah Itu kalau bisa Tanahnya datar Padat Bekas tanah pertanian Dan hindari yang berkontur Kemiringan Dan timbunan Karena akan menambah Kos biaya yang baru lagi Oke Selanjutnya adalah Legalitas tanah Tanah yang lahan Untuk di perumahan Usahakan sudah bersertifikat SHM Sertifikat hak milik Jadi tidak bisa digirik Memang harus Sertifikat hak milik SHM Supaya mudah mengurus Segala dinas Bentuk perizinan Oke Selanjutnya adalah Tujuh Analisa market pasar Analisa market pasar Maksudnya begini guys Coba Anda Perhatikan sekitar Lingkungan lokasi perumahan Yang akan menjadi kampungan Apakah di sekitar situ Daerah bisnis Distrik Atau lokasi tanah tersebut Indah industri Pabrik Pusat pembelanjaan Di sekitar tanah tersebut Market pasar Seperti apa Ini adalah Indonesia pasar Anda Kita harus tahu Market pasar kita Daerah situ Seperti apa Apakah daerah industri Daerah Wisata Atau Daerah Bisnis Selanjutnya adalah Master plan Nah master plan Perlu Anda Buat Ini sangat penting Bagi master plan Proyek dimulai Karena ada Master plan Master plan ini Mencakup set plan Gambar bangunan RAB Nilai jual bangunan Dari master plan Kita mengetahui Apakah proyek Indah kita ini Waktunya Berapa tahun Dua tahun Tiga tahun Dari master plan pun Kita akan mengetahui Keuntungan dari proyek Kita seperti apa Dengan master plan Pula Kita Bisa Presentasikan Bisnis Kalau kita ke Investor Kalau memang kita butuh Investor Selanjutnya adalah Sembilan Izin-izin legalitas proyek Nah izin-izin legalitas proyek Ini Anda spahami Cara pengurusan Izin-izin proyek rumah Dimulai dari mana Apa-apa saja Jenis perizin yang diperlukan Untuk proyek Perumahan Oke Selanjutnya Adalah Pemasaran marketing Ini yang tidak kalah penting Ilmu pemasaran Ilmu marketing Anda harus paham Perumahan yang Anda buat itu Market pasarnya Untuk siapa Apakah Menengah ke bawah Menengah ke atas Nah kalau Konsep perumahan yang Anda buat Ini adalah Menengah ke bawah Berarti Anda bikin rumah subsidi Tapi kalau market pasar Yang temennya ke atas Bila rumah-rumah Komersil Yang harganya 200 juta 300 juta Sampai 500 juta Oke Nah ilmu konstruksi bangunan Ilmu konstruksi bangunan Ini juga tentu Sangat penting Anda ketahui Karena produk adalah rumah Tentu Ulisan konstruksi Menjadi hal prioritas Nah Kalau Anda paham Cara kerja ilmu konstruksi Dimulai dari fondasi Sampai rangka atap Karena ini masalah kualitas Nantinya Jadi Anda Pahami ilmu konstruksi Bangunan Mudah dari fondasi Sampai rangka atap Karena ini berhubungan Dengan kualitas Dari produk rumah Yang akan Anda jual Nanti ya Oke Sampai property Sekian presentasi kami Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Kami tunggu Pertanyaan dari Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejahtera